Petugas Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Bepom, menggerbek gudang penyimpanan obat-obatan ilegal di Serpong, Tanggerang, Selatan, Banten. Petugas berhasil menyita puluhan jenis dan merek obat serta ramon jamu yang mengandung bahan kimia. Petugas menggedah tempat menyimpan obat-obatan mengandung bahan kimia, di mana sebelumnya petugas telah melakukan penyelidikan terhadap gudang tersebut. Suparno, selaku penanggung jawab gudang, mengatakan dirinya baru bekerja 4 bulan. Penjualan obat-obatan ini didadarkan di daerah Jabodetabek. Omset hasil penjualan obat-obatan dan ramon jamu ilegal ini mencapai 3 miliar rupiah. Sementara itu petugas Bepom masih melakukan penyelidikan terhadap pemilik gudang distributu obat yang diketahui berinisial EP. Kepala Pusat Penyelidikan Bepom, Henry Siswadi, mengatakan obat-obatan dan ramon jamu ilegal ini akan disita dan selanjutnya akan dimusnahkan. DKI, terus DKI aja ke luar daerah lain? Di sini kita menemukan obat tradisional mengandung BKO, bahan kimia obat, dan obat tradisional tanpa izin edar, sejumlah 80 item. Juga kita temukan pangan tanpa izin edar berupa kopi yang mengandung bahan kimia obat, sejumlah 4 item. Kosmetik tanpa izin edar, mengandung bahan berbahaya, 4 item, tapi fisiknya banyak sekali itu. Obat yang diduga palsu, sebanyak 4 item dan obat tanpa izin edar. Terima kasih telah menonton!